Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Masat pernah ngitung ada berapa pulau Kepulauan Seribu Kenapa namanya bukan Kepulauan Seribu Nah iya karena saking banyaknya ya Saking banyaknya maka untuk ngitungnya Susah makanya disebutlah Kepulauan Seribu Jadi ini gini ah yang paling menarik Disini Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu ini Taman Nasional Laut satu-satunya di dunia Yang terletak di Ibu Kota Negara Iya betul ya ini Ini kan masih daerah khusus Ibu Kota Jakarta Kita sambil jalan-jalan yuk Ayo guys kita jalan-jalan ya Sobat Savana Di Taman Nasional Kepulauan Seribu ini Ada penangkaran penyu untuk para wisatawan Yang ingin berkunjung Airvan dan Alsyad penasaran seperti apa sih tempatnya Kita ikutin yuk Ini usia berapa ini? Usia 2 bulan 2 bulan 2 bulan Oh ya kalau penyu itu nggak bentuk darah ya Jadi semuanya air Pak ya Air Air semua ya Ini air laut Pak? Air laut Eh yang saya denger Pak katanya kalau penyu itu tuh waktu kecil tuh Dia belum bisa menentukan jantan betinanya ya? Belum Usia berapa Pak menentukannya Pak? Usia 2 tahun baru usia menentukan ya Berarti kalau dia jantan Dia nggak pernah ketemu dengan pantai lagi dong Karena ke pantai untuk bertelur ya? Ya ampun Ya kok dia jantan Dia kan keliling-keliling dunia aja terus ya? Iya Sekali bertelur berapa banyak Pak? Kalau sekali bertelur Kalau yang paling besar itu 209 Kadang-kadang 211 Oh Antara 209 sampai 211 Range nya dikit Yang bagus kita kasih makan boleh nggak sih? Boleh Boleh Sekarang Airvan dan Alshad mau kasih makan penyu dulu deh Wih lihat tuh sobat Penyu-penyu disini makannya lahap banget Kegiatan memberi makam penyu bisa juga kalian lakukan saat berkunjung kesini loh Ini usia berapa Pak? Ini usia 2 bulan setengah 2 bulan Tapi kalau yang dirilis ke alam itu biasanya di usia berapa Pak? Kadang-kadang ada yang usia 4 bulan Ada yang tahun gitu Gantung itunya Kalau udah layak baru Sobat Sofana Adanya penangkaran penyu di Taman Nasional Kepulauan Seribu ini Membuat penyu-penyu dapat tumbuh secara sempurna Kalau penyu sudah cukup umur dan kuat Mereka akan dilepaskan ke lautan lepas di tepi pantai Aivan dan Alshad penasaran dong Mau coba aktivitas melepas penyu ini? Yuk kita lihat Oke Kita akan mulai Pelepasan Tukik Tapi ada cara melepasnya ya Pak ya? Gimana gimana Pak? Gimana Pak? Pengadapnya harus kendaraan Jadi maaf ini kan tukiknya Mau dilepas kesana tapi diginikan dulu Iya Supaya mereka merekam ruang alam ada sekitar sini Oh iya Untuk merekamnya sangat tinggi Nanti kalau mereka akan bertelur Waktunya bertelur akan kembali lagi ke tempat ini Ke titik ini? Iya Nanti kamu ketemu aku lagi disini ya Oke Ayo ambil yuk satu-satu Saya dua Ah lucu banget Cuh tuh tuh punya siapa sih tuh? Aku 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 ini Kayak esan Oh iya bener Cara reaching Yeay Ayo 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 ketemu orang tua kalian Ayo Wow Seru banget Wow ini perjuangan buat mereka Ini perjuangan perdana buat mereka tampaknya ya Oke Kita sudah merilis Tukik Tukik Anak penyu di kebelawan seribu Dan nanti kita akan ketemu lagi dalam mereka Berpuluh-puluh tahun yang kedepan akan bertelur disini Iya Senang gak? Senang banget kak Tahun pertama nih Oke Dadah 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 Hari ini Airfan dan Alshad punya pengalaman baru yang seru banget di kebelawan seribu nih Mulai dari melihat pemandangan alam yang luar biasa Sampai mengenal beragam jenis biota laut yang unik dan cantik Semoga kita sebagai generasi penerus dapat terus menjaga kelestarian alam ini ya sobat Masih ada episode jelajah kebelawan seribu berikutnya loh Sampai jumpa